Bener mana? Masuk segera Mencoba kabur dari sergapan petugas, dua bandar narkoba jaringan internasional asal Malaysia sengaja menabrak motornya ke anggota polisi hingga tumbang dari tangan pelaku diamankan 2 kg sabu Dengan menggunakan kursi roda, tersangka narkoba sindikat jaringan asal Malaysia harus dipopong masuk ke ruang satres narkoba Polres Sames Palembang Kedua tersangka yakni SU 39 tahun dan AM 29 tahun Dari keduanya, anggota satres narkoba berhasil mengamankan barang bukti dua paket besar sabu yang dibungkus plastik teh merk Kinsan dengan berat perutu 2,116 gram atau 2,1 kg yang disimpan di dalam tas eger warna hitam Keduanya ditangkap ketika dipancing untuk bertransaksi narkoba disimpan empat pasar sungki kawasan Kertapati, Palembang Kapolres Sames Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib didampingi kasat narkoba Kompol Mario Ivanri menjelaskan jika pelaku harus dipopong dengan kursi roda karena mencoba kabur dengan menabrak motor polisi sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada pelaku Jadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, pukul 05.00 tim satres narkoba Polis Sames Palembang berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 2 kg atau tepatnya 2,116 gram dan kita cita ada beberapa diantaranya adalah handphone menilai daripada pelaku dan juga sepeda motor dan pengungkapan kasus narkoba ini ini merupakan kasus narkoba lintas negara di mana yang bersangkutan ini mendapatkan barang dari Malaysia ini sedang kita kembangkan lagi untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku yang ada di atasnya dan barang ini mau diedarkan di mana? Nah, untuk barang ini dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini akan diedarkan terutama di Kota Palembang jadi 2 tersangka ini atas inisiat SU dan AM pada saat dilakukan penangkapan mencoba melarikan diri kemudian oleh anggota dilakukan lintakan tegas terukur tapi ditabrak sepeda motornya sehingga akhirnya bisa kita lakukan penangkapan pelaku merupakan jaringan internasional asal Malaysia yang kini masih terus dikembangkan kasusnya direncanakan barang bukti narkoba 2 kg sabu akan diedarkan di wilayah hukum Kota Palembang atas ulahnya keduanya akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara sumur hidup atau hukuman mati dari Palembang, Sumatera Selatan reporter Jane Kameramen M. Febrian PBTV mengabarkan di Indonesia di Malaysia kan berapa lama? dulu pernah masuk ya kasus narkoba kontek orang Malaysia untuk dikirakan barang di selesai di selesai di selesai di selesai di selesai